Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdha Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang informasi singkat dan cepat Mengenai jabatan laksana Pengatur administrasi pengkanturan Untuk SLTA sederhajat sudah tersedia Baik untuk P3K ataupun PNS di tahun 2024 Sumber data tala dasar hukumnya Yang mengatur masalah ini Diatur dalam keputusan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Dan Reformasi Berkenasi No. 11 tahun 2024 Tentang Jabatan Laksana Pengatur Sipra Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Silahkan nanti Bapak Ibu Jika ingin mendownload file-nya Bisa langsung diunduh Dari HTTPS gdh.menpan.id Silahkan dicari file-nya Keputusan Menteri PAN-RB No. 11 tahun 2024 Tangga penetapan 11 Januari 2024 Atau bisa juga Bapak Ibu unduh file-nya Di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link alternatifnya Melalui media firm Coba kita tampilkan Bapak Ibu Pengaturannya Kita langsung ke bagian Memutuskan Menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Dan Informasi Belum Tengah Si Republik Indonesia Tentang Jabatan Pelaksana Pengatur Sipra Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah Diktum ke-1 Jabatan Pelaksana Teknologi Atas A. Klinik B. Operator Dan C. Teknis Kedua Menetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Jenis Jabatan Pelaksana Yang dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil PNS dan atau P3K Sebagai mana tercantum Dalam lampiran Yang merupakan bagian Tidak terpisahkan Dari keputusan Menteri ini Kita langsung Bapak Ibu Ke bagian lampirannya saja Coba kita sambil Buka-buka Kita lihat Inilah lampirannya Bapak Ibu Di bagian Nomor 1 ini Bapak Ibu Di sini ada Panel A Teknis Kebijakan Nomenklaturnya Nomor 2 ada Pengolah Data Dan Informasi Nomor 3 Di sini ada Tersedia Penadministrasi Pengkantungan Kualifikasi Pendidikan Minimal SLTA Sederajat Untuk instansi Atau teknisnya Bapak Ibu Dikosongkan Di sini Tidak ada Yang khusus Tugas dan Jembatannya Bapak Ibu Di sini Melaksanakan Kegiatan Dukungan Administrasi Pengkantungan Pemerintahan Dan Pelayanan Public Customer Service Keridukan Jabatan Instansi Pemerintah Di sini Bisa Diisi Oleh PNS Ataupun P3K Untuk Yang lainnya Bapak Ibu Silahkan Dilihat Sendiri Lampiran Tawadaptar Nomenklatur Ini Terkait Dengan Jabatan Plaksana Pengatur Sipernegara Di lingkungan Instansi Pemerintah Sesuai Dengan Keputusan Kepmen 4RB Terbaru Nomor 11 Tahun 2024 Bisa Bapak Ibu Yang bisa Kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Mohon maaf Jika Dalam Perkatan Tanpa Penyampaian Kami Kurang Begitu Jelas Salah Dan Hilal Akhirnya Kami Sudah Dengan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh